Intro Halo rekan-rekan semuanya Kembali ketemu di channel Skrip Log Dengan membahas Pengetahuan seputar ilmu hukum Nah rekan-rekan sebelum kita membahas Terkait topik kita kali ini Pertama Saya berterima kasih kepada teman-teman Yang selalu setia menonton channel kami Dan kami berdoa Semoga tetap sehat Semoga lancar segala aktivitasnya Kali ini kita akan membahas Terkait Bagaimana masa waktu penahanan Dalam hukum acara pidana Pasti rekan-rekan Yang berhubungan Terkait perkara Baik di polisi Baik di kejaksaan Ketika orang yang sudah ditetapkan Tersangka dan lalu dilakukan penahanan Pasti Butuh Waktu yang namanya Berapa lama penahanan Atau Ketika setelah selesai penahanan Maka pasti ada yang namanya penahanan tambahan Atau penahanan diperpanjang Nah rekan-rekan Penahanan dalam kuhab Pada dasarnya telah ditentukan Pembatasan sejak waktu Masa penahanan bagi seseorang Yang tersangka atau terdagwa Di setiap instansi penegak hukum Seperti penyidik di kepolisian Lalu penuntut umum di kejaksaan Dan hakim juga di pengadilan Penahanan tersebut bisa diminta Di perpanjang masa penahanannya Bisa kita melihat Di pasal 7 Ayat 1 Huruf D Kuhab Di sana dikatakan Penyidik dalam hal ini kepolisian Karena kewajiban Yang memiliki kewenangan Melakukan penahanan Dengan tujuan untuk Kepentingan penyidikan Kepentingan untuk penuntutan Seperti pemeriksaan Di sana Penyidik di kepolisian Diatur sebagaimana pada pasal 24 Ayat 1 dan ayat 2 Kuhab Yaitu Masa penahanan paling lama 20 hari Dan jika Ingin diperpanjang Maka bisa ditambahkan 40 hari Jadi total semua adalah 60 hari Nah kalau memang Di dalam 60 hari itu Adalah masih belum bisa ditetapkan Atau tidak bisa Dinaikkan kasusnya Di Kejaksaan atau JPU Maka wajib Orang tersebut dikeluarkan Nah kalau khusus penahanan Yang dimiliki oleh penuntut umum Atau JPU dalam hal ini Adalah Jaksa Sebagaimana yang diatur Di dalam pasal 21 Ayat 1 dan ayat 2 Kuhab Di sana juga Diberikan waktu 20 hari Masa penahanannya Namun kalau tidak Bisa selesai dalam 20 hari Maka bisa diperpanjang Waktu lagi adalah 30 hari Sehingga totalnya adalah 50 hari Nah sementara Batas waktu Masa penahanan Untuk Hakim pengadilan Untuk Hakim pengadilan negeri Sebagaimana yang diatur Di dalam pasal 26 Ayat 1 dan ayat 2 Kuhab Di sana paling lama 30 hari Nah kalau dalam Jaksa 30 hari Belum Bisa Maka bisa diminta Perpanjangan 60 hari Nah rekan-rekan Kalau khusus Batas waktu Masa penahanan Yang dimiliki oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam hal ini Sebagaimana yang diatur Di pasal 28 Ayat 1 dan ayat 2 Kuhab Di sana diberikan Waktu paling lama 50 hari Lalu dalam 50 hari itu Masih belum bisa Difonis Maka Bisa ditambah 60 hari Sehingga total adalah 110 hari Jika masa penahanan Dijumlakan Keseluruhan Dari setiap Tingkatan Pemeriksaan Mulai dari Tingkat Kepolisian Mulai dari Penyidikan Lalu Sampai Status Terdakwa Pada pemeriksaan Di Peradilan Sampai Di tingkat Kasasi Dan pada Mahkamah Agung Maka Tidak boleh Lebih Dari 400 hari Contohnya Perkara tersebut Sampai di Mahkamah Agung Lalu Dilakukan peninjauan Kembali Dan diberikan Masa Perpanjangan Penahanan Dan ketika Ditotalkan semua Dan dihitung Maka tidak boleh Melebihi 400 hari Ketika lewat Dari 400 hari Maka Oknum Atau Orang terdakwa Tersebut Adalah berhak Dikeluarkan Nah Rekan-rekan Pertanyaannya adalah Apakah ada Pasal Khusus Pengecualian Nah Rekan-rekan Mengenai pasal Perpanjangan Penahanan Yang dikecualikan Ya Disana diatur Di dalam pasal Ya Sebagaimana Di pasal 27 Kuhab Ya Yang patuh Atau alasan Yang dapat Dikecualikan Adalah pertama Tersangka Atau terdakwa Ya Menderita Gangguan fisik Atau mental Yang berat Ya Yang dibuktikan Dengan surat Keterangan Dari dokter Ya Atau perkara Yang sedang diperiksa Diancam Dengan pidana Penjara 9 tahun lebih Ya Sehingga Diberikanlah Perpanjangan Sebagaimana Diatur pada Ayah 1 Dan Paling lama 30 hari Dan Apabila Ya Diajukan Perpanjangan Penahanan tersebut Maka Bisa diperpanjang 30 hari lagi Jadi Itulah Rekan-rekan Ya Proses Perpanjangan Penahanan Mulai dari Tingkat Kepolisian Ya Sampai Di tingkat Makam Anggung Jadi Rekan-rekan Saya bukan dalam hal Menggurui kita semua Rekan-rekan juga bisa mencari referensi Ya Melalui sumber-sumber lain Nah Semoga Apa yang saya sampaikan ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Dan jangan bosan-bosan Menonton channel kami Ya Ketika ada pertanyaan Atau topik pembahasan lainnya Bisa diajukan Di kolom Komentar ini Saya Niat Menapeligia Undur diri Untuk kita semua Terima kasih Terima kasih